Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kepada Allah SWT Kali ini telah hadir acara yang baru dan sangat luar biasa Jumat itu berkah di MNC Muslim Baiklah di acara ini 60 menit ke depan Kita akan ditemani oleh Ustadz-Ustadz yang sangat luar biasa Dan kali ini yang akan menyampaikan hutbah Jumat yang sangat menarik Adalah Al-Ustadz Deddy Wahyudi Sarjana Agama Kelahiran Bogor 24 Juni 1973 Dari Universitas Islam As-Syafi'iyah Baiklah pemirsa mari kita dengarkan hutbah beliau Yang bertema Ibadah Haji Labbaik Allahuma labbaik labbaikala syari kalakala baik Ustadz Deddy Wahyudi Sarjana Agama adalah kelahiran Bogor 24 Juni 1973 Sarjana alumni lulusan Universitas Islam As-Syafi'iyah Ia sehari-hari aktif mengisi di berbagai pengajian atau majelis taklim Seperti di Al-Musyawaroh Bekasi, As-Salmaniyah Bintaro, Al-Badriah Depok Dan majelis taklim-majelis taklim lainnya di wilayah Jabodetabek Ustadz yang pernah berdakwah di tempat-tempat orang-orang yang ahli ilmu ini Kini berkesempatan tausiah di Masjid An-Nida MNC TV Baiklah pemirsa MNC Muslim Sepertinya Ustadz sudah masuk di dalam masjid Artinya para malaikat-malaikat Allah pun sudah masuk bersama Ustadz Untuk mendengarkan hutbah Jumat yang akan disampaikan oleh beliau Mari bersama-sama kita dengarkan dan kita ambil ilmunya Alhamdulillah 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 Lathihi hadana li hadha wa ma kunna linah tadia lawlaan hadana Allah Ashhadu an la ilaha illallah Al-Khaliku Hakkul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu warasuluhu Al-Mab'usu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allahu ta'ala mukbiran alima Alhajju ashurun ma'lumat Faman faradha fihinnal hajja Fala rafasa Wala fusuka wala jidala pil hajj Wa ma tafalu min khairin ya'lamhullah Wa tazawadu fa inna khairazadit taqwa Wa taquni ya ulil albab Hadirin Jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah Di hari yang mulia ini Di masjid yang insyaallah berlimpah berkah Juga di bulan yang dimuliakan oleh Allah Kita sama memanjatkan doa Sama-sama muatan doa kita Mudah-mudahan semua kita yang hadir Termasuk istri, anak dan keluarga besar kita Selalu mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Jum'ah hari ini Khotib akan mensyarahkan hutbah dengan judul Nilai spiritual ibadah haji Kita ucapkan selamat beribadah Kepada saudara-saudara kita Yang sudah memulai masuk kota Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah Karena untuk menunaikan rukun Islam yang kelima Yaitu kewajiban beribadah haji Dengan tulus dan ikhlas kita memohonkan doa kepada Allah Mudah-mudahan saudara-saudara kita Yang melaksanakan ibadah haji Senantiasa mereka dipelihara kesehatannya oleh Allah Dipanjangkan umurnya Dimudahkan segala ritual hajinya Dan mudah-mudahan kembali ke tanah air Menjadi haji yang mabrur Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang sama yang kedua untuk kita Kalau tahun ini kita ikhlas mendoakan saudara-saudara kita Dengan keberkahan ibadah hajinya Mudah-mudahan tahun yang akan datang Giliran kita yang menunaikan ibadah haji Hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Yang berkenaan dengan masalah ibadah haji Ayat yang pertama Dengan tegas Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Inna awala bayti wudi'a lil nasi lalladhi bi bakkata mubaraka wa udallil alamin Fihi ayatun bayinatun maqamu ibrahim Sesungguhnya rumah ibadah Yang pertama kali Allah buat untuk manusia di muka bumi ini Yaitu baytullah yang kita kenal dengan nama ka'bah yang mulia Yang di dalamnya banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Salah satunya ada di dalamnya itu yang disebut dengan maqam ibrahim Siapa saja orang yang berniat tulus karena Allah Datang untuk melaksanakan ibadah haji Maka Allah akan memberikan jaminan keamanan Keselamatan Keberkahan Dan ampunan yang begitu luas Kemudian kewajiban haji Ditekankan bagi orang-orang yang mampu Maka siapa Yang menolak Atau enggan tidak percaya dengan kewajiban haji Sesungguhnya Allah maha kaya Atas semua hamba-hambanya Di ayat ini ada kalimat bakkah Bakkah berarti mekah Kenapa Quran menyebut kata bakkah Ternyata bakkah itu memiliki beberapa makna Yang pertama bakkah itu artinya padat dan mendorong Akan terlihat jelas nanti Orang-orang yang beribadah haji Begitu padatnya mereka Begitu sesaknya Penuh dengan lautan manusia Di saat mereka sedang melaksanakan ritual haji Kurang lebih 4 juta lebih Tahun ini orang-orang yang datang untuk melaksanakan Ibadah haji Terbayang begitu ramai padat dan sesaknya Karena jumlahnya begitu amat besar Yang kedua bakkah itu dimaksudkan dengan In bakkah unukuhu Yaitu orang yang patah lehernya Apa hubungannya kata-kata ini dengan ibadah haji Rupanya kita bisa menarik ke belakang sejarah Persis dengan turunnya Al-Quran Surat Al-Fil Dimana ada seorang Raja Abroha Dari negeri Habasha Benua Afrika Yang punya niat kotor dan busuk Ingin merebut Baitullah yang mulia Untuk dipindahkan ke negaranya Apa yang terjadi Pasukan bergajah yang dipimpinnya Belum sempat jauh meninggalkan negerinya Allah sudah kirim pasukan yang menyambutnya Yaitu burung ababil Termihim Bi hijarati min sijil Kemudian mereka dilumatkan Dihancur leburkan oleh Allah Lewat burung ababil Yang di kakinya membawa Kerikil-kerikil dari api neraka Mereka dilumatkan dan hanguskan Seperti daun yang dimakan oleh ulat Jadi siapa saja Yang datang kesana dengan niat yang buruk Niat yang jelek Niat yang salah Maka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Walmasjidil haram Alladhi ja'alnahu linnasi sawaan Al-akifu fihi wal-badi Wa mayyurid fihi bil-hadi bidhulmin Nudhikhu min azabin alim Masjidil haram Dibuat oleh Allah terbuka Nanti akan didatangi oleh seluruh banyak manusia Baik dari penduduk aslinya Orang-orang Mekah dan Madinahnya Maupun pendatang-pendatang Di luar dari Mekah dan Madinah Yang disebut dengan seluruh Negara-negara yang ada di dunia ini Kemudian lanjutan ayatnya Siapa yang datang ke tempat itu Dengan niat yang salah dan jelek Maka Allah akan berhadapan kepada orang itu Oleh karenanya jauh-jauh hari Para tamu-tamu Allah Orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji Allah sudah memesan dengan kalimat yang begitu indah dan santun Siapa orang yang akan menunaikan ibadah haji Maka yang pertama Jangan melakukan repas Apa itu repas? Maksiat lisan Kata-kata yang keluar dari lidah Yang membuat Allah itu tidak ridho Pusuk jangan berbuat pasik Alias maksiat Jidal jangan bertengkar Atau berbantah-bantahan Kemudian Allah menawarkan sebuah Semacam niat yang baik Dari amalan orang berhaji Sebaik-baik perbekalan untuk menunaikan ibadah haji Itu adalah takwa Yang pertama Ikhlaskan dia punya amal Ikhlaslah beribadah haji Semata-mata hanya memenuhi panggilan Allah Dia datang dengan niat yang ikhlas Niat yang tulus Tanpa membawa sekutu-sekutu Allah Dia betul-betul niat untuk beribadah Dan mencari ridho Allah Ihlaskanlah ahlisu amalakum Ihlaskanlah amal ibadahmu Terutama ibadah haji Karena Allah tidak akan menerima Satu amalan ibadah dari hambanya Kecuali ibadah yang dilatar belakangi Dengan keikhlasan Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Bekal untuk mereka yang beribadah haji Yaitu mereka harus membawa Kesabaran yang banyak Innama yuwa passo biruna ajrahum Bi ghairi hisab Sesungguhnya orang-orang yang sabar Mereka akan mendapatkan balasan Yang begitu besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah bekal yang kedua sobar Maka yang ketiga adalah Ilmu pengetahuan Apa itu ilmu? Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam Bersama dengan puteranya Ismail Ketika meninggikan atau menyempurnakan bagian dari Ka'bah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah dengan indah kalimat itu direkam Bismillahirrahmanirrahim Wa idh yarfa'u Ibrahimul qwa'idah minal bayt wa ismail Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka Wa min durriyatina ummatan muslima tallaka Wa arina manasikana Wa tuba'alaina innaka anta tawabur rahim Dalam doa itu ada satu kalimat Rabbana arina manasikana Ya Allah ya Tuhan kami Bimbinglah kami dalam melaksanakan ibadah haji kami Jadi seluruh peserta ibadah haji Mereka menyerahkan total Berpasrah diri kepada Allah Supaya ritual haji yang mereka kerjakan Baik di Madinah Al-Munawarah Maupun di Mekah Al-Mukarramah Semuanya itu minta dan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kalau orang berangkat ibadah haji Dengan dia lepaskan baju-baju kesombongan yang tidak Allah suka Pasti dia akan diberikan kemudahan dan kelanjaran Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kata bakkah Ada kata makkah Kata makkah dalam kamus bahasa Arab lebih indah Makkah itu diartikan oleh pakar bahasa adalah menghisap Menghisap kaitannya dengan air Artinya apa? Secara umum Orang yang beribadah haji Peserta-peserta tamu-tamu Allah yang mulia itu Mereka tidak bisa dipisahkan Dengan yang namanya air kemuliaan yang dari Allah Yang disebut dengan zam-zam Air zam-zam itu adalah air yang berkah Air yang membawa keberkahan kepada peminumnya Karena air itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rakamannya begitu indah Yang artinya secara umum Ya Allah kata Nabi Ibrahim Aku tinggalkan istri dan sebagian anakku Di lembah yang amat sepi Tidak ada kehidupan di kanan kirinya Jangan membayangkan Mekah dan Ka'bah yang sekarang Yang begitu ramai dan begitu mewah Tapi ingatlah beribu-ribu tahun yang lalu Di zaman Nabi Ibrahim Belum ada kehidupan Di lembah yang masih kosong Cuma karena itu perintah dari Allah Di saat anaknya menjerit Suara tangisan anak itu bisa dipahami hanya dua Yang pertama lapar dan yang kedua haus Maka sang ibu yang begitu besar cintanya kepada si anak Berusaha mencari makanan Dan berusaha mencari air Karena tempat itu tidak ada makanan dan tidak air Berlari dia ke bukit sopa Berlari ke bukit marwa Jangan pula membayangkan bukit sopa seperti sekarang Yang jalannya sudah rata di atas keramik Bahkan ada di Masjidil Haram Yang ase adem Tapi zaman itu Semuanya sepi Gersang Panas teramat luar biasa Dia harus menaiki ke bukit sopa Yang begitu terjal Kalau jatuh berarti taruhannya adalah nyawanya Begitupun dengan bukit marwa Sopa Marwa tujuh kali dia berjalan Allah melihat perjuangan wanita yang soleha ini Maka pada saat di bukit marwa yang terakhir Pada hitungan ketujuh Kelihatan ada cahaya yang mengembang Ternyata cahaya itu persis Di bawah kaki Nabi Ismail AS Karena di kakinya itu sudah hamlatu Jibril Ada galian malekat Jibril Yang mengeluarkan air zam-zam yang mulia Makanya begitu air itu keluar begitu deras Berlari dengan segera dari bukit marwa Untuk mengumpulkan air itu dengan katanya Zam-zamah Zam-zamah Yang artinya berkumpul Kita sering menyebut zam-zam Kalau zam-zam itu artinya adalah air yang berlimpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!